relax aja mas relax assalamualaikum salam mas aku mas jadi emang udah lama ya abis itu terus kan sekarang kegiatannya banyak di depan komputer terus kok kadang-kadang bangun tidur gitu kok ngilu banget itu penumpukan dosa mungkin jadi yang sini tuh kenceng banget gitu loh mas kadang-kadang bangun tidur ya tapi kalo gerak kanan kiri atas bawah itu ada yang sakit gak? kalo yang pas udah gak banget gini tau sini sakit tapi kalo kanan kiri nengok kiri nengok sakit sini lumayan kerasa gak mas ini mas udah gak gitu kok kayak tengkuknya tuh ngilu gitu loh siap mas dipotong atau gimana mas? coba yang gak rilis mas pindah ke situ aja oh boleh boleh ini sakit gak mas? lumayan kerasa mas tapi titik sakitnya di situ ya tapi ini sering bergadeng lumayan sih mas lumayan kenceng juga sih biasanya kalo istirahati kurang leher bahu biasanya cepet kencengnya juga sih mas masih ngerasain kan habis istirahat gak maksimal biasanya paginya mulai sakit yang ini aman sih iya cuma leher ini aja mas ada ya mas ya kalo kerja kantoran gitu yang di depan komputer gitu kebanyakan seperti ini ya mas ya? iya ini nih mas ya ini kan agak sakit ini lumayan ini sehingga kanan terutama kenceng banget oh iya mas aduh ada gak lo sampe kenceng banget bikin pusing juga gak ada mas atau te padahal penyakit lebih kenceng ya? tapi ya alhamdulillah anu sih mas maksudnya gak gak seengilu yang dibahu tadi tapi ya relax aja mas relax huh huh gimana mas coba rasanya panik atau takut nah ini lepas aja coba coba di cek dulu lehernya oke ke kanan kirinya oke mas oke wah iya iya kalo yang begini nah itu udah udah hilang mas asli asli siap coba mas tak bahunya tadi yang bikin kenceng ini megang relax aja lemes nah aman 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 wah wah langsung ke sini mas ini mas asli aduh tinggal finishingnya biar gak terlalu gampang tapi anu ya mas apa namanya gimana mas kira kira berapa kali mas soalnya kan kalo yang kira kurang lebih 8 jam kan di depan komputer terus untuk terapinya paling sebulan sekali sih cukup sih mas yang susah itu kalo lembur-lembur sampe malem-malem itu paling 2-3 minggu ya mungkin harus dirilis sih takutnya resikonya kan kalo berkepanjangan tambah sakit gampang tengeng apalagi kalo udah di depan komputer ngopi air putihnya kurang jadi bikin ototnya tambah gampang kaku gampang sakit juga sih kalo di depan komputer geraknya cuman pas makan siang kalo di depan komputernya siang pagi itu mas nyaman mas tidak ngeliat malemnya oke cuma kalo sampe lembur-lembur kalo ngedit video yang sampe malem begadang istrihatnya kurang maksimal itu lebih cepet lagi nanti kakunya sakitnya ya oke cek dulu mas dirasain dulu udah enak kan mas Juh yang pertama yang pas ini tadi kan pelan tau iya 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 kayak tulangku ini kan kaku mas iya habis dikrek itu bisa meliat-beliat itu bisa meliat-beliatnya apa ya saya inggrisnya ya kayak gitulah jadi gak kaku oke mas ini jadi jadi saya kesini tuh punya ikluan seperti begel-begel di bahu kan kencangan saya sering berada di depan komputer temen-temen jadi untuk waktu yang lama dan lama-kelamaan itu mulai terasa kemal terus saya cobalah di sport message PMI Kota Surakarta dan hasilnya langsung bisa diketahui soalnya pak ketika setelah dilakukan setelah dilakukan sport message tadi itu kayak emang bener-bener dirilis ototnya udah udah dari kencang itu udah dirilekskan dan apalagi yang di bagian tekuk leher itu ini dulu temen-temen saya mau mendalam gini aja sulit maksudnya disini tuh kayak ada yang cakar ayam yang mengganja gitu jadi emang bener-bener kaku kalau dipaksakan sakit tadi sama mas ngertanya itu di coba apa ya dirilis atau gimana itu emang langsung kelihatan hasilnya dan mungkin kalau temen-temen masih penasaran bisa langsung nyoba ke PMI Kota Surakarta katanya buka dari hari Senin Tampu dan Jumat jam 8 sampai jam 1 pagi nah ketika temen-temen mungkin mungkin gak bisa di jam itu nanti bisa WA ke nomornya sampai itu oke mungkin itu dulu kalau belum saya silahkan coba saya recommended itu gitu terima kasih Terima kasih.